Kita ke berita pertama, saudara, muncul nama pelaku berinisial A yang diduga menantang alias memprovokasi di Instagram kepada tiga pelaku pemacokan pelajar AS di Simpang, Pomat, Bogor. Namun ketiga pelaku bukannya menyasar A, namun malah menyerang secara acak hingga mengekibatkan AS meninggal dunia pada Jumat 10 Maret. Hal itu diungkapkan oleh Kapolresta Bogor Kota Kombespol Bismo Teguh Prakoso, ketiga pelaku pemacokan yakni MA 17 tahun, SA 18 tahun, dan satu burunan yakni ASR 17 tahun alias tukul. Para pelaku nekat melakukan aksi pemacokan karena di latar belakang emosi, selesai diprovokasi oleh pelajar lain berinisial A. Provokator A melayangkan tantangan kepada para pelaku SMK musuhnya untuk berkelahi. Ketiga pelaku kemudian mencari-cari sang provokator, namun tak ketemu. Kemudian tanpa pikir panjang, mereka melakukan penyerangan secara acak dengan melihat seragam sekolah musuhnya. AS yang kala itu hendak menyeberang lampu merah di Simpang, Pomat, Bogor terkena sebetan senjata tajam yang diayunkan oleh pelaku. Terkait dengan rekam jejak sekolah pelaku dan korban, polisi mengungkapkan fakta mengejutkan. Ternyata siswa di sekolah pelaku dan korban memang kerap kali ribut. Sementara A yang merupakan provokator terjadinya penyerangan kini tengah diselidih oleh polisi. Nantinya jika ASR berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, maka akan mendalami motif dari pemacokan tersebut. Pasalnya ASR diketahui merupakan eksekutor yang mengayunkan senjata tajam ke arah korban hingga AS mengalami luka serius. Terungkap pula identitas ketiga pelaku pembacokan AS pelajar SMK Bina Warga 1 Kota Bogor. Ketikanya yakni MA, SA, dan ASR alias Tukul yang memiliki perannya masing-masing saat melakukan pembacokan di Simpang, Pomat, Kejumatan Bogor Utara, Kota Bogor pada Jumat 10 Maret. Kapolesta Bogor Kota Komespol Bisma Teguh Prakoso menjelaskan rinci peran ketiganya dalam konferensi pers pada selasa 14 Maret. MA dan SA sudah ditangkap selesai mencoba melarikan diri, sementara ASR masih menjadi burunan polisi. Ternyata ASR adalah eksekutor utama alias pembacok yang menewaskan AS pada Jumat 10 Maret. Sedangkan dua pelaku lain yang resmi ditapkan sebagai tersangka dan pelaku anak memiliki peran berbeda. Diungkap Komespol Bisma Teguh Prakoso, MA alias pembonceng dua pelaku lain adalah pemilik kendaraan yang ia naiki. MA juga merupakan pemilik senjata tajam yang digunakan untuk menyiabat korban AS. Sementara peran SA duduk di tengah yang membuang barang bukti senjata tajam. SA juga sempat memukul korban menggunakan topi meskipun tidak mencelakai AS. Lalu untuk ASR, peran remaja 17 tahun ini lebih kompleks dari dua teman lainnya. Remaja burunan yang masih duduk di kelas 11 SMK itu adalah eksekutor utama pembacokan AS. Punya peran paling vital di kasus pembacokan masa lalu ASR ternyata miris. ASR pernah dipenjara atas kasus penjambretan beberapa bulan lalu. Ketiga pelaku menurut penyidik berasal dari sekolah yang sama. Namun satu pelaku telah berusia dewasa sehingga telah ditepkan sebagai tersangka. Sementara dua lainnya dikenakan pasal anak dan di mana para pelaku hanya berstatus sebagai pelaku anak. Perihal sosok ASR pihak kepolisian saat ini tengah menyelidikinya. Namun orang tua dan keluarga ASR sempat mengungkap sosok asli sang tersangka yang kini meresahkan. Ternyata keluarga ASR merasa gusar dengan tingkah anaknya yang berkali-kali terlibat masalah hukum. Kepada ketiganya polisi menjerat pasal berlapis yakni pasal 76C Udang-Undang nomor 35 tahun 2013 tentang perlindungan anak dengan penjara paling lama 15 tahun. Dan juga pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana penjara 15 tahun. Jum' untuk pasal 55 KUHP. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!